Sekarang doba, tolak-tolak PHK, tolak PHK, sekarang doba, tolak-tolak PHK, tolak PHK. PT. Victory Chinglu Indonesia harus mengambil sebuah keputusan sulit untuk tidak meneruskan masa kerja karyawan yang masih dalam masa percobaan. Pada tanggal 28 Juni tahun 2022, kata Dinar, melansir dari cnnindonesia.com. Dinar mengatakan bahwa pihaknya telah melaporkan dan aktif menyampaikan perkembangan situasi perusahaan kepada Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Tangerang. Sementara itu, isu soal oknum calok yang ada di PT tersebut, Kepala Desa Setempat Angkat Bicara, berikut videonya. Terus datang ke Indonesia, maka putra daerah semestinya wajib atau masuk secara mandiri tanpa harus dipungut biaya. Cuman nyatanya memang banyak waktu beredar. Ada oknum yang memanfaatkan itu sehingga mencari keuntungan supiak. Ada yang ditarik tadi saya cerita karena begitu. Nah, kalau di Telaga Seri ini, ini ada perusahaan apa Pak yang sangat besar? PT. Chinglu, Nipo, Federal Fund. Ya, sempat Pak Narum ada di sini. Oh gitu, jadi memang perusahaan banyak di Telaga Seri ini ya. Nah, ini saya riset sebentar Pak tentang PT. Chinglu ini. PT. Chinglu kan dengan kapasitas yang cukup luas berdomisili di Telaga Seri. Dan itu menyerap hampir tenaga kerja sekitar 9-11 ribuan Pak. Mungkin terapis 11 ribuan. Dan setiap tahun mungkin siklusnya adalah peniriman terus. Ada nggak sih putra daerah khususnya di Telaga Seri yang dipekerjakan di sana? Ya, pastinya ada. Cuma memang secara prosentase, menurut kami lah di pemerintahan desa ini masih jauh dari harapan. Oke. Karena Chinglu itu salah satu perusahaan favorit di desa kami. Karena memang mungkin kesehatanannya lebih baik dibanding perusahaan yang lain. Nah, karena dasar tadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah yang kami pegang dengan kelembagaan Karang Taruna gitu kan. Kita coba komunikasi dengan Chinglu. Itu, ya, kita juga nggak tahu nih kenapa penyerapan tenaga kerja lokal ini kurang. Contoh dari kasus yang sebelumnya, saya kerja di 2019, bulan Desember, bulan April, Maret itu kan ada pandemi. Masuk ya? Itu, ada PHK sebanyak 2.501 orang. Gitu. Nah, warga kita itu, yang di PHK, itu cuma 284 orang. Yang masa kerjanya satu tahun ke bawah. Berarti kan yang 9 bulan, 7 bulan. Nah, berarti kan ini nggak nyampe 13 persen dari total yang di PHK. Nah, inilah yang menjadi acuan kami, semangat kami, mengevaluasi regulasi apa sih yang kita mesti buat gitu kan untuk kaitan rekrutmen di Chinglu gitu kan. Hal yang lu, ya, saya anggap ini bukan rasanya umum. Ketika rekrutmen, ya, ada oknum-oknum yang mengatasnamakan kadang-kadang bawah nama... Pak Lura sendiri, faktanya di Keluhan Telagasari seperti apa? Ya, kalau di Telagasari, ya, saya bisa pastikan di, apalagi di aparatur kami, ya, bahwa itu tidak ada biasa sama sekali. Saya cuma meminta partisipasi itu hanya 200 ribu yang memang kerunjukannya kita sampaikan terhadap masyarakat. Dan itu usus warga, usus warga. Itu karena untuk Chinglu kita tidak meluka non-Talagasari, karena non-Talagasari itu ada pintu sendiri di perusahaannya gitu kan, gitu. Itu hanya 200 ribu, jadi kalau ada informasi 10 sampai 15 juta, apalagi 25 gitu, itu saya pastikan itu nggak benar. Iya. Oke, itu nggak benar. Itu setiap rekrutmen, permintaan dari pihak perusahaan, itu biasanya berapa sih? Antara 20, 30, atau 50, sekali ya? Walaupun tadi siklus tahun ini sekali. Enggak, ya, dalam satu tahun 2019 saja. Ya, ke 2021 itu lebih dari 10 kali rekrut. 10 kali rekrutmen, artinya sekali rekrutmen berapa? Ya, desa itu bisa di angka 100. Berarti 1000 dong kalau bisa, kan? Kalau kali 10. Oke, 2020 terakhir? Ya, Januari ini kita udah tes itu, Januari ke bulan Maret sekarang aja udah 100 lebih. Oh, ini 2022 berarti? Ya, 2022. Oke, sekitar 100 lebih. Berarti setiap tahun itu pasti ya kebutuhan itu ya? Bukan hal yang aneh ya? Nah, artinya ketika 100 saja, ini kalau ada indikasi, ada oknum yang bermain, kali 10 aja udah 100 juta. Iya. Itu kecil, Bang. Saya ditawarin 700 juta. Oh, pernah? Iya. Di WA saya banyak. Oh, gitu? Nah, maksudnya, ini kan bukan rasanya umum nih? Ini kalau misalnya telurah ini, mohon maaf, kita harus buka nih. Ada nggak permainan seperti itu? Saya pastikan nggak ada kalau di desa. Oh, kalau di desa nggak ada. Di luar? Kemungkinan banyak. Jadi kalau boleh cerita nih, sistemnya seperti apa sih, Pak? Jadi kalau kita itu gini, informasi masuk ke desa. Iya kan? Nah, misalkan 40. Nah, kita informasikan lewat grup WhatsApp itu ke setiap ketua RT dan ketua kemudian. Nah, itu dipastikan warga. Iya kan? Nah, saya yang meminta ke pihak luar, ini saya nggak tahu dari pintu mana, gitu kan. Karena kita hanya fokus terhadap warga saja, gitu kan. Terhadap warga saja. Jadi informasi ini diberikan terhadap ketua RT dan ketua kemudian. Nah, nama-nama itu diusulkan oleh mereka. Nah, nama-nama itu ya yang sudah matang, yang nanti didorong ke perusahaan, gitu. Saya nggak tahu kalau yang bawa-bawa nama saya sudah pasti. Karena kenapa? Korban itu pada waktu mendengar nama kepala desa dan desa, Nah, dengan itu dia mengeluarkan uang. Karena tidak membawa nama kepala desa dan desa, itu korban susah. Oke, oke. Berarti jadi jaminan, ini? Iya kan? Kalau ada pahlawan dicatut untuk? Ya, pastinya berbeda mereka. Berarti ketika mereka misalkan, misalkan susah, ternyata masuk. Itu keuntungan pahlawan nggak dipati. Enggak, insya Allah enggak lah. Kita ini, insya Allah, ya percaya atau tidak, ya ini adalah prinsip. Iya. Prinsip. Saya punya latar belakang yang kurang baik juga, makanya kenapa saya konsen di tenaga kerjaan, gitu. Jadi, mengurangi angka tingkat kenakalan itu kan, ya seharusnya, ya warga itu harus punya pekerjaan yang baik, kan gitu. Oke, ya kan? Ya, maksudnya niat yang baik ini adalah kasihan, ya. Mereka yang tidak punya pekerjaan, apalagi sulit mencari pekerjaan seperti ini, ya. Betul. Dan memang, cilu ini kan pahlawan lumayan. WMR, maka ada yang lebih di WMR. Ya. Makanya ini menjadi magnet. Iya, betul. Nah, ketika pernah nggak ada menemukan salah satu mungkin ya indikasi arah ke sana. Tadi kan sudah disubuh sih informasi ini ke ERW, ke ERW, segala macem. Nah, ketika ada temuan seperti itu, apa tindakan pihak? Saya, terus terang, saya punya empat video permohonan maaf dari pihak luar terhadap kami. Karena mengatasnamakan desa. Nah, salah satu desa yang ada di Kecamatan Cipupa, oknumnya. Iya. Itu mengatasnamakan desa Teragasari itu, itu korbannya itu 10 orang. Dia baru ngasih DEP itu 1.500.000. Nah, akhirnya ketahuan oleh kita, akhirnya korban dan si pelakunya kita panggil, kita mau laporkan. Tapi karena memang Alhamdulillah Bina Mas dan Ketua RT-nya datang dan sepakat dengan korban hanya selesai. Tapi video permohonan maafnya ada di kita. Oke, jadi pihak akhirnya ya, musuh orang kekeluargaan? Iya. Saya, jangan-jangan pihak luar, warga sendiri, kalau bikin opini atau isu yang nggak baik, saya laporkan. Jadi saya konsen untuk urusan ini, ya saya nggak ngeliat dia warga atau bukan. Jadi sebenarnya, kenapa mencetut nama Palura ini, kartu saktinya di Palura ketika pengen masuk? Iya, karena orang tahu, masuk Cinglu itu kan harus berdasarkan list yang ditandatang oleh saya. Oke. Gitu. Nah, dia ngomong ke korban nih, foto saya aja ini ada di desa, di luar Kecamatan Cipupa. Waduh, ini bukan aja nama, ini foto di jual pula berarti ya? Iya, alhamdulillahnya karena memang kita niat baik, akhirnya ada aja yang laporankan data. Datang ke sini bawa-bawa foto, gitu kan. Terus, ya gimana kan, namanya isu kan gitu. Iya, iya. Itu namanya isu, itu banyak bang, udah bukan puluhan juta lagi. Upahnya? Banyak, banyak. Nama desa mah dan kepala desa mah sudah pasti. Jadi, perah mendengar yang sampai tarif 25 juta? 15 juta. 15 juta itu paling top berarti segitu. Iya, 15 juta. Jadi, mohon maaf, ini katanya perempuan yang lagi-lagi berbeda nih, tarifnya. Saya kurang tahu kalau itu. Ya, pasti paling top perah mendengar sampai 15 juta. Iya, kemungkinan lelaki bisa lebih dari angka itu, kemungkinan. Bisa lebih dari angka 14 juta? Anggap 20-21 juta. Iya, kemungkinannya gini, karena pihak perusahaan, kalau ke desa itu kan, itu harus diprioritasi itu yang perempuan. Iya kan? Mungkin saja yang akhirnya lelaki itu di harga tinggi ya karena itu. Kemungkinan. Karena setiap permintaan rekrutmen, ya kan, rekrutmen ke desa, gitu kan, perusahaan itu minta, itu harus, prioritas itu harus perempuan. Prioritas itu harus perempuan. Oh, jadi peminat kalau misalkan diperusahaan ini banyaknya lebih keminat perempuan berarti ya? Ya, saya nggak tahu alasan perusahaan minta perempuan itu karena memang banyak pertimbangan. Oke, nah, tadi kalau kita mengindigasikan ada permainan di lapangan begitu ya? Nah, ketika mereka masuk dengan biaya itu, itu sudah pasti jaminan masuk. Artinya, skill tidak lagi diragukan. Akhirnya skill sudah diabaikan, gitu. Saya kurang paham kalau untuk urusan permainan mereka, waktu-waktu itu ke dalam, saya nggak tahu. Jadi saya konsen di mana caranya warga saya itu bisa masuk untuk mendapatkan sebuah pekerjaan di Cingglo, gitu kan. Makanya kenapa saya sekarang antisipasi karena ini, insya Allah, rekrut ini masih panjang. Ya kan, kan bingung, bang. Desa itu dilema. Di satu sisi kita harus menjaga investasi. Ya kan, kita juga nggak bisa memaksakan non-skill itu, itu masuk ke dalam kebetulan ini. Cingglo itu adalah percepatan produksi karena permintaan bayar yang tinggi. Akhirnya, dia membutuhkan manpower yang memang punya pengalaman di situ. Karena orang berpengalaman buat sepatu itu satu menit bisa dapat lima. Tapi orang non-pengalaman, satu menit itu, ini kan yang ngeganggu akhirnya. Ini malam-malam rugi, kan? Akhirnya, ya antisipasi desa dengan karang taruna.